Jakarta Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara, CASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK, saat ini telah sampai proses verifikasi dan validasi, verval, yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara, BKN. Verval tersebut dilakukan pada 1.788.851 tenaga non-ASN yang masuk database BKN. Pelaksanaan verval dilakukan menggunakan aplikasi verifikasi tenaga non-ASN, yaitu pada laman HTTAPS, garis miring-garis miring verif tanda hubung nonas.bkn.go.id. Verval tersebut dilakukan dengan 6.6 kriteria berdasarkan kelompok kerja, POKJA. Adapun 6 POKJA kriteria tersebut yaitu honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, Abdullah Aswar Anas mengatakan sebanyak 1,28 juta formasi telah ditetapkan ke Menterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, untuk rekrutmen CASN tahun 2024. Pendaftaran CASN 2024 dapat dimulai setelah proses verval rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan. Penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 15 sampai 29 Maret tahun 2024 dan diperpanjang hingga tanggal 30 April tahun 2024. Namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Kementerian PANRB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASNPPPK ini. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan verval 6 kriteria dari BKN termasuk nanti PPPK penuh waktu maupun paru waktu. Jelas Anas usai rapat bersama BKN di Jakarta, Jumat 17.05. Kepala BKN Hariomo Dwi Putranto mengatakan BKN melibatkan BPKP dalam verval tenaga non-ASN tersebut. BPKP sebagai tim quality assurance dan penanggung jawab POKJA kriteria 1, serta tim BKN sebagai penanggung jawab POKJA kriteria 2-6. Pada verval ini, distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. Verifikator tidak dapat memilih data yang diperiksa, dan setiap verifikator hanya melakukan verval pada satu kriteria sesuai dengan POKJA masing-masing, jelas pria yang akrab di Sapa Yomo ini. Ada pun hasil verval tenaga non-ASN 2024 per tanggal 17 Mei tahun 2024 pukul 0 waktu Indonesia Barat, yaitu kriteria 2 mencapai 89,87%, kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 sudah 100%, dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Hasil verval pada masing-masing kriteria tersebut nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan PPPK. Sementara itu terkait Platform Digital Management ASN, Kementerian PANRB telah melakukan uji coba April tahun 2024 lalu pada 6.581 peserta dari 40 instansi. Platform ini ke depan menjadi wadah kolaborasi berbasis digital bagi seluruh ASN dan nantinya akan masuk pada portal layanan aparatur negara.